Intro Deput Cristiano Ronaldo bersama Al Nasser berjalan mulus Al Nasser sukses memenangkan pertandingan kontra Al Etifak dengan skor 1-0 pada pekan ke-14 Liga Arab Saudi Namun Ronaldo belum bisa membuka rekening golnya Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini berasal dari sundulan Taliska di menit ke-31 Kekuatan Al Nasser sulit ditandingi oleh Al Etifak Jalannya laga selama 20 menit awal dikontrol penuh oleh tim tuan rumah Walaupun mampu mendominasi di awal laga Al Nasser kesulitan melepaskan tembakan ke gawang tim tamu Dari tiga tembakan yang tercipta Dua diantaranya di blok dan satunya lagi melanceng Kebuntuan laga akhirnya pecah di menit ke-31 Al Nasser sukses unggul lebih dulu dari Al Etifak berkat sundulan dari Taliska Permainan Al Nasser membaik di babak kedua Cristiano Ronaldo jadi aktor utama dalam dua peluang yang diperoleh klubnya Dalam rentang menit 58 hingga 60 Al Nasser punya tiga tembakan tepat sasaran yang semuanya berhasil ditepiski perlawan Al Nasser kembali punya peluang di menit ke-78 melalui tendangan kaki kiri Ronaldo Ronaldo tampil penuh di laga ini Ia mencatatkan total empat tembakan dengan hanya satu yang tepat sasaran Beberapa kali Ronaldo melakukan penetrasi di kotak penalti Tetapi masih bisa dimentahkan para pemain lawan Di samping itu, kemenangan ini mengantarkan Al Nasser menduduki puncak kelasmen sementara dengan 33 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!